Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Suhendar Oke, di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial di After Effects Yaitu membuat background animasi looping ya Jadi yang akan saya buat seperti ini Oke, kita langsung aja ke aplikasinya Yaitu ada bakter effect, kita langsung aja buka Nah, disini tampilan yang baru dibuka After Effectsnya Kita langsung aja Kita new project Kita new composition Nah, untuk composition settingnya Saya pakai preset langsung aja HDTV 1080 dengan frame rate-nya 30 ya Untuk durasinya saya pakai yang 7 detik aja Untuk background hitam dulu, kita langsung aja oke Nah, jadi ini yang udah saya buat Kita langsung aja disini ke project Kita klik 2 kali Kita import si foto yang mau dibuat background Mau itu logo ataupun gambar Nah, untuk yang saya pakai yang ini ya Kita langsung aja import Nah, disini udah ke import Kita ke composition 1 lagi Yang tadi udah dibuat seperti ini Yang Full HD Kita langsung aja drag si logonya Ke timeline seperti ini Ini terlalu besar Kita langsung aja scale ya Untuk scale kita keyword S ya Keyword S Ini langsung muncul Nah, mungkin ini terlalu besar Kita kecilin mungkin jadi 20 ya Oke, ini cukup Selanjutnya disini kita klik kanan Kita pre-compose Nah, disini udah aja Leave all attribute Kita langsung aja oke Oke, terserah kalian untuk nih composition name nya Mau diubah, mau nggak juga Terserah kalian Masukan dari saya sih Kalau projectnya banyak Mending ganti namanya Seperti itu biar nggak pusing nantinya Kita langsung aja oke Oke, disini kita ke effect and preset ya Kita cari motion tile Nah, disini udah ada motion tile Kita langsung aja drag ke logo yang udah di pre-compose Seperti ini Drag aja Kalau lagi Nah, ini udah muncul disini Langsung ada effect control Muncul disini Biar si logo ini banyak Kita ke output width Sama height nya ya Kita langsung drag aja ke kanan Seperti ini Jadi si logonya nambah Nah, untuk masukan dari saya sih Lebih besar Lebih bagus ya Jadi nantinya Ngeanimasiinnya leluasa gitu Kita width nya Saya kasih 1500 aja Biar banyak Nah, untuk height nya juga Seperti ini Jadi di drag aja Sampai banyak lah Mungkin disini Saya height nya Kasih 1000 aja Ke disini Ke paste Mungkin kalian bisa Drag-drag ini Biar nantinya Si position Si ininya Nggak plate seperti ini Nggak rata Kita ke paste jadinya Kita drag ke sebelah kanan Jadi random Seperti ini Nah, buat random seperti ini Jadi lebih Bagus lah Seperti itu Nah, buat kalian yang pengen Nggak ke bawah Pindahnya Tinggal klik aja Ini centang aja Horizontal Pasif ya Jadi di centang Jadinya Pindahnya ke kiri Ke kiri kanan Seperti ini Jadi pindahnya Nggak ke bawah ke atas Jadi ke kiri ke kanan Seperti itu Nah, untuk yang saya sih Lebih suka ke bawah Sama atas ya Seperti itu Oke, jadi Saya lebih suka seperti ini Selanjutnya Kita animasikan Nah, untuk animasikan Disini saya pakai Position aja Untuk position Keywordnya P Kita langsung aja Nah, disini Stopwatchnya Kita aktifkan Kita posisikan Si ininya Si timeline ininya Ke ujung mungkin ya Kita posisikan Mau ke kiri Ke kanan Ataupun ke bawah Ke atas ya Nah, untuk yang ini Mungkin saya Ke bawah Seperti ini Atau ke atas lah ya Ke atas Seperti ini Oke Jadi hasilnya tuh Seperti ini ya Oke Ini udah Mungkin Kalau ke atas doang Nggak agak Nggak apa ya Nggak terlalu bagus Jadi kita Lebih di kreasiin lagi Kita Rotet Si ininya Si logonya Kita untuk Rotet Keywordnya R ya R kita drag Seperti ini Mungkin Nah Ini Setelah kalian aja Rotetnya Mungkin untuk saya Cukup seperti ini Kita lihat Oke Ini udah Untuk yang looping ini Saya akan buat Itu dibuat background Jadi untuk yang ini Kita opacity ya Jadi Nggak terlalu kelihatan Si logo-logo ini Nah, untuk opacity Keywordnya T ya T Untuk ini Kita kurangin Mungkin jadi 20 Biar Transparan Lebih transparan Jadi seperti ini Oke Ini udah Untuk background looping ya Mungkin ini udah Selanjutnya Biar pemanis Kita kan mau Ada logonya Kita import lagi aja Logonya Disini Kita tinggal tarik Ke bawah Seperti ini Nah, ini untuk Logonya terlalu besar Kita turunin Mungkin jadi 70 ya Oke Untuk animasi Innya Mungkin Cuman Ini untuk contoh Logo yang ini Kan untuk yang utama Tutorial kali ini Background ya Background looping Yang untuk yang ini Mungkin kita scale aja Stockwatchnya Kita aktifkan Kita posisikan Si keyframenya Ke 1 Mungkin Disini Kita kasih 0 Oke Kita select Dua-duanya Klik kanan Keyframe assistant Design kita Easy is Kita ke Grab editor Kita klik Kita tarik Ke sebelah Kiri Seperti ini Oke Kita lihat Hasilnya Mungkin tutorial Kali ini Cukup sekian Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk like and subscribe Jangan lupa juga Untuk share ke teman-teman Kalian Jika ada Yang ditanyakan Soal tutorial Kali ini Bisa nantinya Di komen Di bawah Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi